Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Jendrei Hai Gendrangers, saya Nurholik, 19 tahun Mahasiswa Institut Teknologi dan Sains Nahdotul Ulama Pekalongan Perwakilan PIKR Ibnu Kejamatan Bladu Sebagai calon Bita Gendrei Kabupaten Batang tahun 2021 Nah, saya akan menerangkan tentang seks peranikah Atau bahaya melakukan hubungan seks belum menikah Sebelum lanjut ke seks peranikah Saya akan memaparkan visi dan misi sebagai calon Bita Gendrei Kabupaten Batang tahun 2021 Visi Mewujudkan kebahagiaan seseorang melalui pelayanan program Gendrei Serta membantu dan menyelesaikan permasalahan masyarakat khususnya remaja Agar dapat melanjutkan kehidupan dengan penuh percaya diri Sedangkan misi saya yaitu Satu, meningkatkan iman dan takwa dalam diri masyarakat khususnya remaja Sebagai benteng terhadap pengaruh negatif Yang kedua, menjadi pusat informasi dan komunikasi masyarakat Yang ketiga, merubah olah pikir masyarakat khususnya remaja untuk melakukan tindakan yang positif Yang keempat, mensosialisasikan PR di berbagai kalangan organisasi, masyarakat, dan sekolah Dan yang terakhir yaitu, mengadakan kegiatan positif sebagai upaya untuk memberikan pembelajaran akan pentingnya menggunakan waktu sebaik mungkin Nah, sebelum masuk ke bahaya seks peranikah Kita ketahui dulu apa itu seks dan seksualitas Seks adalah jenis kelamin Yaitu perbedaan biologis yang dimiliki oleh laki-laki dan perempuan Perbedaan tersebut dapat dilihat sejak lahir dan saat masa pertumbuhan Sedangkan seksualitas adalah hal yang dirasakan, diekspresikan melalui pikiran, fantasi, hasrat, perilaku, nilai sikap, praktik, serta peran dan hubungan Hal tersebut merupakan bagian dari seksualitas Namun, seksualitas belum tentu harus dirasakan dan diekspresikan Ada pun faktor seksualitas dipengaruhi oleh beberapa faktor Di antaranya faktor fisik, faktor psikologis, faktor spiritual, dan faktor budaya Nah, selanjutnya orientasi seksual Orientasi seksual adalah ketertarikan seseorang kepada orang lain secara fisik dan emosional Setiap orang memiliki orientasi yang berbeda-beda Antara lain, heteroseksual, homoseksual, dan biseksual Nah, tentu kalian bingung apa itu heteroseksual, homoseksual, dan biseksual Heteroseksual yaitu jika seseorang tertarik pada lain jenis kelamin Sedangkan homoseksual yaitu jika seseorang tertarik pada sama jenis kelamin Dan yang terakhir biseksual, yaitu jika seseorang tertarik pada dua jenis kelamin sekaligus Dorongan seksual muncul ketika seseorang sudah memasuki masa pubertas Serta organ-organ seksual mulai muncul karena meningkatnya suatu hormon Nah, lanjut ke seks peranikah Kali ini yang akan dibahas yaitu seks peranikah Hubungan seks peranikah biasanya dimulai dari pacaran Karena ketertarikan lawan jenis remaja biasanya diwujudkan dari hal tersebut Remaja perlu waspada dan ingat sejauh mana aktivitas pacarannya Nah, contoh perbuatan yang seharusnya tidak dilakukan saat pacaran Hal tersebut meliputi berciuman, berpegangan tangan, berpelukan, meraba, dan melakukan hubungan seks peranikah Lalu, apa sih kerugian melakukan hubungan seks peranikah? 1. Berdosa 2. Hamil sebelum menikah 3. Fisik belum siap melahirkan 4. Mengganggu aktivitas sekolah bahkan bisa berhenti sekolah 5. Akses pekerjaan terbatas 6. Abrosi Perlu diingat bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi tersendiri Karena terkaitan dengan orang lain ada nilai dan aturannya Baik agama maupun hukum Serta norma di masyarakat yang mengatur tentang hubungan seksualitas Tanpa kalian sadari Terkadang faktor lingkungan maupun teman itu sangat berpengaruh bagi kalian Maka dari itu, berhati-hatilah dalam berteman Bukan maksud untuk pilih-pilih teman ya Melainkan bertemanlah dengan hal yang positif Sebagai remaja, ayo tingkatkan pola pikir anda Bukankah masa remaja adalah masa yang indah? Maka dari itu, mari manfaatkan masa remajamu dengan kegiatan positif Agar tidak menyesal di masa mudamu Demikian penjabaran dari saya Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian Dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya Saatnya yang muda, yang berencana Salam Jendret Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you next time